Terima kasih masih bersama kami di redaksi Jotimu di segmen ketiga ini akan kita oleh kabar dari kejuaraan piala AFF U19 2018. Tim Nasional Indonesia U19 siap menghadapi Malaysia dalam laga semifinal AFF U19 2018 di Stadion Dolora Delta Sidoarjo Kamis Malam. Kesiapan tim ini bertambah solid setelah sang racing star Egy Maulana sudah mulai bergabung latihan usai pulang dari Polandia. Indra Safri beserta anak didiknya kembali melakukan latihan setelah libur satu hari pasca pertandingan melawan Thailand beberapa hari lalu. Dalam latihan kali ini Egy Maulana yang datang selasa malam kemarin sudah bergabung bersama dengan tim Nas U19 lainnya. Dengan kembali kepada tim Garuda, Egy mengaku kali ini memiliki semangat berlipat dan siap mengulang sejarah menjuarai AFF U19 seperti tahun 2013 silang. Alhamdulillah saya bisa bergabung sekarang, saya selalu melihat pergolakan anak-anak di streaming. Sekarang saya balik, saya mau bergabung sama anak-anak dan bergolakan. Meski pernah dikalahkan Malaysia di ajang yang sama, namun Indra Safri kali ini mengaku lebih siap untuk mengalahkan tim dari negeri Jirat. Segala strategi untuk menerobos pertahanan lawan hingga kemungkinan terjadinya adu dan albi telah dipersiapkan. Kemudian tahun 2019 sudah siap lahir kematin, latihannya tidak akan saya kasih tau. Apa yang perlu diwaspadai? Semua harus diwaspadai. Berbeda dengan latihan sebelumnya, untuk latihan kali ini, tim Garuda Nusantara lebih tertutup bagi awak India. Di Guardian Syah, Sudarjo.